Halo Sobat Youtube Assalamualaikum Wr Wb Hai Sobat Welcome back di my channel ya Di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi kepada Sobat Terkait berita yang Cukup viral Karena pada hari ini Indosat Uredo lagi mengalami gangguan Dan menyebabkan berbagai macam Persoalan Salah satunya persoalan saya pribadi Pulsah saya Yang sekitar 2 juta rupiah Lenyap menjadi 0 rupiah Sobat Ini keterangannya gagal memuat Pulsah tetapi ketika dicek Hasilnya 0 Sementara saya akan tunjukkan Dan ternyata gak cuma saya sendiri yang ngalami ini Dan bahkan saya sudah berusaha Menghubungi CS nya Tapi selalu gagal Dan terakhir saya coba via Twitter sudah coba masuk Tapi orangnya Atau CS nya pun kebingungan Karena belum bisa akses datanya Nah gimana Selengkapnya dari info ini Kita simak di video berikut ini ya Sebelum lanjut Bantu support channel kami Agar terus berkembang Yuk langsung saja kita simak Sobat Nah Sobat Awalnya itu dimulai dari ketika saya beli paket data Dari whatsapp Via Maksudnya via whatsapp langsung ke indosatorido Dan pulsanya bisa masuk dan saya gunakan Tapi tiba-tiba Pagi harinya Itu kok saya gak bisa internetan Setelah saya cek Ternyata sisa pulsa saya jadi 0 Sehingga saya coba hubungi via WA CS dari indosat Ini langsung nomor indosat Indosat Ternyata setelah dilakukan pengecekan Pulsa saya jadi 0 Dan aktifnya sampai gak diketahui Padahal pertama itu Pulsa saya masih ada 2 juta lebih Hampir 2 juta seratusan Kemudian masih aktifnya masih lama Yaitu 22 November 2022 Nah setelah saya cek-cek Kayak gini Saya coba menghubungi Tapi tetap aja gak ada kelanjutannya Selalu mentok Dan disuruh isi pulsa katanya Dan setelah saya isi pulsa pun Pulsanya gak bisa kan Katanya nomornya gak kedaftar Padahal nomornya udah-udah Bener kedaftar disini ya Aneh kan Nah selain itu Selain ini saya coba menghubungi Berbagai macam media sosial Seperti email dan kawan-kawannya Tapi belum ada yang dibalas Tapi yang terakhir Ada satu yang dibalas Yaitu via telegram Sorry bukan telegram Tapi via Twitter Nah disini sobat Saya udah menerangkan kendala saya nih Ini mulai awal Saya coba Tunjukin disini mana ya Mohon bantuannya Kenapa pulsa saya yang 2 juta Tiba-tiba hilang Saya bilang gitu ya Saya gedein Nah katanya Terima kasih atas mentionnya Nah selesai ulangi lagi Suruh Cantumkan detailnya Seperti nomor hp Kapan kejadiannya Nah saya lampirkan semua nih Kejadiannya sama nomor hp Sampai terakhir tadi Saya coba hubungi-hubungi terus Katanya Hai Kak Khoirul Mohon maaf Terkait laporan yang dialami Kami informasikan bahwa Kami belum dapat melakukan Pengecekan data terkait laporan Yang disampaikan Kami sedang berupa Berupaya agar kembali normal Katanya Berarti memang lagi gangguan Nah setelah itu Karena saya penasaran Saya coba cek-cek Di beberapa grup Di facebook Ternyata sobat Di grup facebook itu Hampir rata-rata sama nih ya Ini kalau di cek Di grup facebook Khusus Indosatorido Ini ada temen kita Juga ngalami hal yang sama sobat Agedein dulu Biar bisa di cek Pagi-pagi Sudah dibikin kesel Entry ada masalah apa sih Kuota saya Waktu kemarin di cek Masih 5,5 giga katanya Terus Waktu dibuka internetan Gak bisa Setelah di cek Pulsanya jadi 0 sobat Padahal paketnya Benar-benar ada ya Nah Ini kan aneh sobat ya Langsung saya coba tanya Saya punya 2 juta ludes gitu ya Ternyata Setelah di cek-cek Hampir rata-rata Orang-orang mengalami yang sama Walaupun ada sebagian yang enggak Bahkan ada sinyalnya hilang Dan hampir rata Jadi kemungkinan Ini gak tau gangguan mungkin ya Tapi ada temen-temen kita Yang masih aman-aman aja Jadi saya kurang tau Saya masih nunggu Jawaban dari pihak Indosat Oredo sendiri Kira-kira gimana ya Soalnya banyak sekali kejadian Seperti ini Dan kok pas saya punya Yang hilang Oke sobat Jadi itu kasus yang saya alami Atau persoalan yang saya alami Apabila sobat Mengalami hal yang serupa Mohon bantuannya Untuk share di kolom komentar Agar kita bisa Mengatasi problem ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih